Oke guys, nah jadi ini adalah semprotan kedua ya, alias lapisan kedua selirnya. Hasilnya seperti ini. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya, Apif Setiawan. Nah, jadi pada video kali ini, saya lagi ada proyekan mau nge-repaint full body motor specie FI punya saya ya. Saya. Oh ya, punya istri saya. Nah, jadi media yang mau dicatnya itu adalah ini ya. Nah, ini adalah media yang mau dicat. Seperti ini, full body halus ya. Jadi, cetanya itu adalah ini. Ini mau menggunakan warna gelas red. Tipenya atau serinya XP9405 bintang 3 guys. Nah, kayak gini ya. Jadi, buat teman-teman yang penasaran bagaimana hasilnya, gini terus videonya. Tapi jangan lupa dulu buat bahas-bahan subscribe-nya. Sekarang kita lanjut aja ke prosesnya. Let's go! Jadi, ini saya menggunakan cetnya dari merek Ditton Premium. Menggunakan 1, 2, 3, 4, 4 botol ya. Jadi, yang pertama, ini menggunakan warna primer grey untuk warna dasarnya 9120 ya. Terus, yang kedua, menggunakan warna black 9109 ya. Yang ketiga, warna jadinya plus red XP905 bintang 3 ya. Yang keempat, terakhir, menggunakan clear gloss plus aktifator 9128. Nah, ini media yang mau di cetnya adalah ini. Ini sebelumnya sudah saya amplas terlebih dahulu ya. Sebelumnya gloss ini sudah menjadi dock. Nah, ini saya menggunakan amplas, kemarin itu menggunakan yang 400 gitu. Red 400 ya, dan akhirnya seperti ini. Pokoknya, buat teman-teman yang mau nge-cet ciri atau tanda media yang siap disemprot menggunakan cet itu. Nah, seperti ini ya. Jadi, warna yang tadinya gloss menjadi lebih pudar atau lebih dock kayak gini ya. Nah, pertama kita langsung aja ke tahap pertama, warna primer grey. Oke, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan akhirnya memuaskan. Doainya guys ya. Kita belajar sama-sama. Kita cari pengalaman bareng-bareng. Nah, jadi untuk penyemprotan pertama, jangan langsung tebal ya. Jadi, tipis-tipis dulu aja, tipis merata. Kayak gini. Namun mungkin untuk bagian proses per prosesnya tidak saya videokan semua ya. Karena mungkin durasnya tidak akan cukup. Jadi, mau dilihatkan singkat-singkatnya aja. Oke. Nah, gini aja ya penyemprotannya pelan-pelan. Tipis merata dulu. Setelah ini langsung jemprot aja dulu. Oke, teman-teman. Jadi, sekarang kita masuk tahap dua ya. Yang pertama kan tadi proses epoksi. Dan sekarang tahap dua proses bagian pengaplasan ulang. Nah, namun pengaplasannya ini saya menggunakan grid setibu ya. Nah, untuk pengaplasannya sendiri ini jangan diamplas pakai tenaga ya. Jadi, diamplas halus aja supaya ngilangin kulit jeruknya biar tidak kasar nanti saat proses tahap selanjutnya. Terus, prosesnya juga ini menggunakan air ya. Pakai air biar ini biar cepat, biar mudah. Saya cukup digini-gini aja. Jadi, gak usah pakai tenaga diteken. Kalau diteken kan nantinya jadi habis lagi bagian boxinya. Jadi, dianggangin aja gitu. Kayak gini. Kasih anggang aja. Kayak gini. Lakukan hal yang sama pada seluruh body yang mau dicet pokoknya. Sekarang kita langsung ke tahap selanjutnya penyemprotan warna black 9109 ya. Untuk penyemprotannya seperti biasa, lapisan pertama tipis terlebih dahulu. Lapisan kedua tunggu jeda 10-15 menit. Terus, kira-kira udah 2 lapis kelihatan udah merata. Udah aja 2 lapis. Kalau lapis belum rata, kita timper lagi menjadi 3 lapis. Oke? Pokoknya jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Oke, ini udah halus ya. Jangan lupa juga pastikan ininya bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita warna hitam. Penyemprotannya jaraknya kurang lebih 15-20 cm. Nah, kayak gini ya. Pelan-pelan aja gini. Tahap pertama tipis terlebih dahulu. Semprotkan secara terarah ya. Oke guys, nah jadi inilah hasil penyemprotan dari warna hitamnya ya. Alias warna tahap kedua. Dan setelah kering, setelah ditunggu 15-20 menit hasilnya seperti ini. Nah, bisa dilihat sama teman-teman sendiri. Kayak gini hasilnya. Oke, nah jadi sekarang kita lanjut ke tahap kewarna jadian. Nah, ini catnya warna ini ya. Geloknya. XP905 bintang 3 laser red ya. Kita lihat hasilnya. Jangan lupa juga, baru kosok-kosok terlebih dahulu. 15-30 detik. Dia warna dalamnya tersampur. Oke. Untuk tahap pertama, seperti biasa. Semprot tipis merata aja. Terus, kalau udah merotikis merata, tahap kedua. Tempat lapisan kedua. Kasih agak tebalan. Namun, kalau udah tebal, udah aja 2 lapis. Kalau belum rata, kasih 3 lapis. Oke, bismillah. Seperti apakah ini jadinya? Oke, guys. Nah, jadi setelah kita tunggu 15-20 menit. Dan inilah hasil setelah di-re-paint. Disemprot. Ini saya 2 lapisan ya. Karena 3 lapisan tuh nggak cukup, guys. Abis. Nih. Buru abis banget. Kalau ditambahin 1 lagi, takut ketebelan. Jadi yaudahlah, sedikit aja 1 botol aja. Ini cukup buat seluruh bodi halus di motor specie ya. Kalau disemprotkan di motor bitcarbo, mungkin bisa lebih. Karena bodinya kan agak sedikit kecil. Kalau specie kan lebih sembung, lebih gede lagi. Nah, jadi sekarang untuk tahap terakhir. Kita langsung semprot untuk penyemprotan clear ya. Nah. Untuk clearnya sendiri, saya menggunakan clear gloss plus activator 9128. Untuk penyemprotannya juga sama. Yang pertama, tipis merata terlebih dahulu. Semprotan kedua. Ditebelin. Kalau udah rata, udah cukup 2 lapisan aja. Kalau mau lebih kinclong, lanjut aja ke penyemprotan ketiga, keempat, kelima, ke enam. Namun tidak direkomendasikan untuk banyak-banyak clearnya ya. Karena bisa berpengaruh juga nanti. Kalau setelah kepanasan, mungkin bisa jadi retak atau gimana. Jadi secukupnya aja, sewajarnya aja. Oke, sekarang kita langsung penyemprotan terakhir ya. Kebagian proses pengkeliran. Oke, jadi kita semprot ya. Langsung ke pengkelirannya. Jangan lupa dipotok-potok terlebih dahulu. Bagian jeloknya 15-30 detik aja. Pastikan tidak ada debu. Dan pastikan ini bener-bener kering ya. Oke guys, nah jadi ini adalah semprotan kedua ya. Alias lapisan kedua clearnya. Hasilnya seperti ini. Nah, kayak gini. Sudah agak kelihatan gloss ya. Jangan beloknya abis. Ini bisa dilapisinya mungkin ada yang satu lapis, ada yang dua lapis beloknya abis. Jadi ini secukupnya ada ya. Nanti pokoknya next, kalau udah beres di-review lagi semuanya. Berlama-lama kemudian. Oke guys, nah jadi sekarang sudah beres ya. Proses repaint bodinya. Proses pengkelirannya juga sudah beres. Dan hasilnya seperti ini. Bisa dinilai sendiri sama teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Nah, ini hasil warna dari Last Red XP9405 bintang 3 ya. Dan hasil dekatnya seperti ini. Dan ini tinggal menunggu proses pengeringan ya. Mungkin 10 menitan lagi. Mau saya simpan sebelum dipasang. Kayak gini ya hasilnya. Nah, ini warnanya kalau dilihat dari jarak jauh. Kayak merah hati ya. Kayak merah tapi masih ada warna hitamnya. Dan yang lebih uniknya warna ini tuh kalau dikasih cahaya nih. Kalau dikasih bleed kayak gini. Warnanya. See. Oke. Ada warna-warna syraliknya. Lihat. Tuh. Ada mutiara-mutiaranya. Ini warnanya merah tapi masih ke hitam-hitaman. Mungkin bisa dibilang hitam warnanya tapi dominan ke merah ya. Kayak gini. Hasilnya. Kita matikan lagi bleednya. Dan hasilnya seperti ini. Kita bawa ke tempat terang ya. Nih. Bawa ke tempat terang. Hasilnya seperti ini. Kayak gini ya guys. Tuh. Nah untuk proses selanjutnya mungkin nanti seminggu kemudian. Ini mau saya kumpulan lagi. Jadi biar lebih keluar lagi warnanya. Biar menghilangkan lagi bagian kulit jeruk yang nempelnya. Oh debu-debu yang nempel di ini. Di sini. Nah jadi gini ya prosesnya. Dan gini hasilnya. Ini saya menghabiskan pilok 4. Ya 4 kaleng. Yang pertama. Primary grey. 9120. Yang kedua. Warna dasarnya memakai warna black. 9109. Ya warna jadinya. Ini menggunakan warna. XP9405. Bintang 3. Last red. Yang terakhir. Menggunakan warna clear. Gloss 9128. Pokoknya ini rekomen banget warnanya. Jospar Josking. Oke brodi. Alhamdulillah. Jadi mungkin videonya dicukupkan segitu saja ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Dan mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah cara ya. Jangan lupa buat bantu like, komen, dan subscribe channel saya. Biar saya lebih semuat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Oh yeah. Jadi see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video selanjutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax